Selamat datang kembali di channel Goi News, yang akan membawakan berita terkini, terupdate, dan terpercaya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Penyerangan kembali terjadi di Israel. Kali ini tiga warga Israel tewas ditikam orang tidak dikenal di dekat Tel Aviv pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Polisi mengatakan penyerang melarikan diri menggunakan kendaraan. Pasukan keamanan lantas memasang penghalang jalan di daerah sekitar tempat pembunuhan di kota Elad. Menurut layanan darurat Magen David Adom mengatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka. Dua dari yang terluka berada dalam kondisi serius. Polisi mengatakan insiden itu terjadi saat warga Israel merayakan hari kemerdekaan dan menyebut serangan itu sebagai serangan teroris. Demikian berita yang dirangkum Goi News, jangan lupa subscribe, like, share dan tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Semoga bermanfaat, kami undur diri, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!